Ada juga yang mungkin menanyakan tentang karamat Atau bahasa kita apa? Karamat Ya, sama Karena dia sudah bersih hatinya, pikirannya Maka dia tidak iri, maksudnya tidak bangga dengan hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah SWT Tidak bangga Dia malah takut Orang-orang soleh itu marah Malah takut Ketika dia dimampukan untuk bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain Karena apa? Jadi melihat, seakan-akan dia mau menyalahi takdir Seakan-akan seperti itu Makanya kebanyakan Lebih banyak orang yang menutupi kehebatannya Daripada yang menampakkan kehebatannya Alasannya apa? Yang menampakkan karena menginginkan sesuatu yang baik kepada orang lain Contohnya yang saya ceritakan kemarin Seidina Umar Ketika beliau naik di atas mimbar Ya, di tengah-tengah khutbah Beliau mengingatkan Untuk naik ke gunung Orang yang hadir ketika itu ya bingung Kita ada di atas, di dalam masjid Kok disuruh naik? Gunung Tapi tujuannya Seidina Umar kepada siapa? Kepada rombongan yang sebulan lagi baru nyampe ke Kota Madinah Mengingatkan kepada mereka Supaya mereka selamat dari banjir Jadi suruh naik ke Gunung Kok bisa Seidina Umar? Karena Seidina Umar sudah bersih hatinya Sudah dekat kepada Allah SWT Jadi dimampukan oleh Allah SWT untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang Orang lain Apa dalilnya? Di Al-Quran Di Al-Quran Sudah diceritakan Banyak orang-orang yang dimampukan oleh Allah SWT untuk bisa memiliki kemampuan seperti itu Kalau sebagai Rasul dan Nabi namanya mu'jizat Kalau sebagai Rasul dan Nabi Sebelum jadi Nabi dan Rasul namanya Irhas Sebelum menjadi Nabi namanya Irhas Sebelum jadi Nabi Kalau bukan Nabi dan Rasul atau bukan calon Nabi dan Rasul namanya Karoma Orang-orang yang soleh Dan kalau orang biasa namanya Ma'unah Pertolongan dari Allah SWT Baik